Bolo Pertamina akhirnya memastikan tercemarnya sumur warga di Kota Kediri akibat adanya kebocoran pipa BBM jenis Pertamax. Hal itu terbukti dari adanya penurunan tekanan saat dilakukan uji tekanan. Hampir selama 3 pekan, Pertamina Regional Jatim Bali dan Nusa Tenggara telah melakukan pemeriksaan di SBBU Temporejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Pemeriksaan ini difokuskan pada operasional SBBU yang harus berhenti untuk keperluan pemeriksaan tercemarnya sumur warga. Dari hasil pemeriksaan selama 20 hari oleh pihak Pertamina, alhasil ditemukan adanya kebocoran pipa penghubung antara Tenggit Pertamax dengan mesin pompa SBBU. Hal itu yang membuat rembesan BBM dari SBBU mencemari air sumur milik warga. Setelah melihat kondisi SBBU, Pertamina kembali mendatangi rumah warga terdampak. Mereka membuka sumur warga yang selama ini ditutup untuk keperluan pemeriksaan. Sementara itu, pihak pengusaha SBBU berjanji akan memberikan kompensasi kepada warga yang terdampak. Kompensasi itu diberikan selama proses perbaikan pipa hingga air sumur warga kembali normal. Namun tidak disebutkan secara detail bentuk kompensasi apa saja yang akan diberikan pada warga terdampak. Pada saat dilakukan pengujian pressure test dan pneumatic test untuk pipa Pertamax ya dari KMT Penda Mungga Dispenser, itu terdapat perubahan tekanan yang mengindikasikan adanya rembesan di situ. Nah, mengenai penyebab dan juga lokasi titik pastinya itu masih dalam penelusuran lebih lanjut oleh pihak ketiga independen yang... Sementara itu, warga RT 5 RW 2 Kelurahan Tempur Rejo berharap kondisi sumurnya kembali seperti semula karena selama ini mereka mengandalkan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Kediri, Setiawan, Rek TV melaporkan.